Have you any idea about this call? No Okay, I will tell you The reason is that we are receiving some error warning notifications from your computer to our technical server which is indicated that your computer got downloaded from transportation program Are you there? Kali ini saya akan bicara tentang Microsoft Tech Scam Jadi penipuan ya, scammer yang dilakukan oleh yang mengaku dari perusahaan Microsoft Jadi di rumah kami ya, sudah beberapa tahun yang lalu sejak dari rumah lama kita sering mendapatkan telepon dari orang yang mengaku dari Microsoft Ciri-cirinya mereka bisa, yang berbicara di balik operator itu bisa perempuan, bisa laki-laki dan selalu berbahasa Inggris dengan aksen India Itu yang saya terima Kemudian saat saya bicara saat ini, saya juga melihat komputer dan mencari apa sih Microsoft Tech Scam itu Ternyata ini mulai ada pada tahun 2009 Terus pada tahun 2015 ya dalam satu tahun itu lebih dari 3 juta orang Amerika in total sudah mengeluarkan uang lebih dari 1 juta dolar karena aksi penipuan ini Jadi itu sangat serius sekali ya Biasanya orang di balik yang berbicara itu dia akan bertanya kepada kita yang selalu bertanya pada saya Kamu punya telepon, punya komputer di rumah Bisa gak kamu ke komputer itu dan mengecek komputer tersebut karena komputermu saat ini rusak gitu, selalu begitu Karena kami tahu itu penipuan jadi tentu aja kita, nah enggak komputer kita rusak dan kita tidak ada waktu untuk bicara mengenai komputer atau karena seringnya ya saya kadang menjawab tidak usah suami saya kerja di Microsoft selalu begitu padahal tentu saja tidak ya suami saya memang seorang IT jadi programmer tapi tidak bekerja di Microsoft tidak bekerja di perusahaan Microsoft atau pernah suami saya yang menerima dan dia bilang Microsoft doesn't call katanya untuk hal-hal semacam itu atau bisa juga begitu dia bilang dari Microsoft langsung kita tutup tapi karena anak-anak saya sekarang sudah besar dan bagi mereka itu hiburan khusus jika mereka menerima telepon dari Microsoft mereka selalu ya bicara terus ya dengan mereka terus ya sedikit mempermainkan jadi mereka mempermainkan jadi mereka mempermainkan mereka balik kadang-kadang mereka yang langsung nutup teleponnya ada dua kali saya video pada saat anak-anak yang menerima nanti akan saya perlihatkan videonya ya jadi jika ada skam dari Microsoft itu ini yang dilakukan karena di TV Belanda juga pernah ditayangkan ya apa yang harus dilakukan jika kita menerima dari telepon dari yang mengaku-ngaku dari Microsoft jadi putuskan koneksi komputer terus ganti password dan langsung pasang antivirus jika kita sudah berada di mengikuti apa yang disuruh oleh si penelpon itu jadi ya telepon Anda rusak gini-gini kenapa begitu? karena si orang itu akan hacker ya mereka tentu aja hacker ya mereka akan ya jadi banking trojan gitu lah jadi penyerangan penyerangan pada pada akun bank kita ya bank rekening kita terus pada Paypal account juga mereka menyerang jadi jadi kita diarahkan untuk untuk membayar sesuatu kepada mereka ya jadi langkah-langkahnya itu yang sangat efektif tidak ya putuskan koneksi komputer terus ganti password dan langsung pasang antivirus gitu biasanya si skam ini menyerang pada orang-orang tua jadi mereka yang tidak yang lebih ya kalau orang tua kan lebih suka ya diajak kalau ada yang telepon mereka menanggapi terus oh ada kerusahaan pada komputer langsung mereka juga duduk mengikuti apa yang mereka mau itu menurut siaran yang yang saya lihat di TV ya jadi Microsoft Scan demikian pembicaraan kita ya sedikit informasi tentang skam tentang penipuan scammer yang dilakukan yang mengaku-ngaku dari Microsoft dan saya akan menayangkan pada saat cinta cahaya menerima telepon tersebut ya mungkin bisa terdengar actionnya yaitu dari action India kalau misalkan ini ya di 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 komputer siapa katanya ya ini yang dibalik telepon itu selalu berbicara bahasa Inggris dengan dialek India Pakistan atau juga aksen ini yang saya baca di wiki ya jadi ada lah ininya apa kita bisa bisa searching di 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 komputer ya di internet tentang scammer ini ya sampai jumpa jika suka subscribe channel youtube saya agar saya semangat semakin semangat untuk membuat info-info tentang apa yang ada di negeri Belanda atau kehidupan yang ada di Belanda dan jika ada pertanyaan kalau bisa saya jawab saya jawab tolong tulis di kolom komen sampai jumpa I'm calling you from my group of server it's about your computer how are you I'm good yes you sound very quick ma'am this call is about your computer ok do you have any idea about this call madame sorry what did you say I didn't understand it madame do you have any idea about this call do you have any idea no ok I will tell you the reason is that we are receiving some error warning notification from your computer to our technical server which is indicate that your computer has downloaded some transportation program are you there yes I am here when can you tell me how old are you you sound very young I'm 14 oh you're 14 1 4 40 1 4 ok madame where is your mama my mom is at work ok very young can you pass the phone to your dad he's at work too anyone else at your home right now yes my sister ok your elder sister yes ok can you pass the phone to your sister please ok hello yeah who is this it is moona 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 go to camera fight to hello hello hi ma'am very good morning my name is Christina I am calling you from computer maintenance department how will you madame yeah why are you calling me then why are you calling me then the reason I'm calling you ma'am is from you that since couple of weeks we are getting some unusual activities are going inside your computer my computer is fine so ma'am I will explain you what is the problem no you say ma'am how old are you my computer is fine I am just working now on it so I don't know what you are talking about sorry but yes I am here but nothing is wrong with my computer I don't know what you are talking about so I don't yes I know I know but you are like lying so sorry but bye I am 14 oh you are 14 yes um meeting they are in a meeting 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 oh so you are alone yes yes or or where is your dad um he he he's at work meeting oh he's at work so nobody is there with you right um no my sister my sister my sister yeah hello um um I am 14 mathematics oh so 14 oh I am 14 ok ok I'm just not sure why you keep calling us. It's actually pretty annoying. Yeah. So I know you're a hacker. Just don't do it. Please don't do it to other people.